Naya bisa kedengeran jelas, oke baik,好, 欢迎大家参加今天的回答问题节目 ya, selamat mengikuti program menjawab hari ini, 首先,我先问一下大家都过得怎么样, apa kabar teman-teman semua, 希望大家一切都顺利, sambil teman-teman menchat atau menjawab saya, teman-teman boleh juga chatting Raja Jenar, teman-teman posisinya di mana ya, sore hari ini, sambil saya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya. Baik, coba saya lihat ya, teman-teman yang hari ini sudah hadir, ada siapa aja, ada ibu Lina, terus ada ibu Lili ya, tulisannya sudah benar ya,下午好 gitu ya, wah hebat. Terus ada Pandreas juga,老师,晚上好. So,今天我有几个与 Lian词有关的问题, 例如,不管, 什么-sema-to, 不管, 是不管还是不管, Pandreas ini, hurufnya itu不管 atau不管, kalau yang bapak ketik ini不管, harusnya不管, 什么-sema-to ya, 管nya yang hurufnya ini, coba di cek kembali Pak, harusnya yang ini kali ya, Pukuan Pukuan, 什么-sema-to, kalau yang bapak ketik, itu hurufnya yang ini, kalau yang ini bacanya Kuan ada satu, tapi saya nggak pernah lihat Pukuan, 什么-sema-to gitu ya, coba di cek ya, harusnya yang ini. Oke, terus, pertanyaannya satu, terus ada dua, 不但什么-sema, 而且, oke, ini benar, 因为什么-sema, 所以, 这些连子是固定在一起的吗? Oh, maksud bapak tuh, mereka pasangannya pasti bareng ya, iya, iya, mereka memang kayak satu kesatuan, iya, satu kesatuan, sorry, ini saya tulis agak jelas dikit ya, dia, teman-teman kalau screenshot lebih, oke, iya, mereka bareng, oh iya, di belakang ini bapak ketiknya Pukuan, ya, berarti harusnya yang ini ya, depan tuh hurufnya berarti ada keliru, oke, Pukuan, kalau diartikan begini saja, mungkin teman-teman bingung ya, tapi, Panres, dia sebenarnya ada kalimat contoh ya, teman-teman juga boleh lihat, Pukuan, Hasyo, Sema, jadi tidak peduli, dia ngomong, apapun gitu ya, Pukuan, Pukuan, Hasyo, Sema, Terus, Wotow, Buxiang, Sinta, Saya, Tow disini artinya gini loh, dia ngomong apapun gitu ya, Suo ngomong, disini Sema bukan apa, tapi apapun, jadi apapun yang dia ngomong, tidak peduli apapun yang dia ngomong, artinya, berarti banyak gitu ya, mau dia ngomong A, mau ngomong B, mau dari ngomong A sampai Z gitu ya, berarti, jamak, matanya disini dia pakai Tow, Wotow, Pu, Siangshin, Siangshin itu percaya, ya mungkin ada pengalaman orang ini pernah bohong ya, jadi begitu, satu kali bohong, ya sudah, orang sudah pasti gak percaya lagi gitu ya, Pu, Siangshin, H, jadi Tow disini semuanya artinya, omongan dia gitu ya, omongan dia berarti banyak gitu ya, yang tadi saya cerita mungkin dari topik A sampai topik Z, pokoknya karena dia orangnya pernah menipu kita, membohongi kita, makanya, kita tidak akan pernah percaya lagi sama dia ya, jadi bukan semua-semuanya Tow, ya bener pak, ini mereka pasti satu kesatuan ya, oke, ini silahkan di screenshot dulu, terus pertanyaan Pak Andreas yang kedua, sambil teman-teman screenshot saya baca dulu, jadi istri saya bukan hanya tetapi juga ya, putan, kalau Bapak di kalimat tulisnya putin, ya sama mirip, ya putan sama putin, itu disini mereka itu sinonim, jadi boleh saling menggantikan, artinya tidak hanya tetapi juga, dan mereka itu biasanya positif sama positif gitu ya, putan, chui, khao cao artinya, apa, kemampuan memasaknya hebat, dan juga gitu ya, erci di situ, dan juga cantik, jadi orangnya udah pintar masak, cantik lagi gitu ya, oke ini udah selesai, saya lanjut ya pertanyaan kedua, kata sambung dari Pak Andreas, yaitu putan sama erci, jadi teman-teman, pertanyaan Pak Andreas, apakah mereka pasti kesatu-kesatuan, iya, kalau digunakan sebagai kata, apa, liensi itu, apa ya, kita bilang kata sambung ya, kata, jadi dia di dalam kalimat itu, mereka memang satu-kesatuan, jadi ada putan, pasti ada erci, gitu maksudnya ya, putan, sama-sama, erci, putan, erci, tidak hanya, tetapi juga, yang saya mau bilang, teman-teman, si A dan si B, ini harus selaras, jadi setara gitu, misalnya, sini positif, ya sini positif, sini negatif, ya sini negatif, gitu maksudnya ya, kalau Pak Andreas kan, tadi kalimatnya, 我的 chitsu, gitu ya, 我的 chitsu, itu istri saya, hutan, piaulia, gitu ya, kalau ini saya balikin juga boleh, karena mereka tuh setara, teman-teman, si A dan si B itu setara, nah, saya balikin ya, jadi teman-teman jadi paham, oh bisa balikin, karena mereka tuh setara ya, jadi posisinya maksudnya, cantik, terus pintar masak, sama-sama positif, sama-sama sifat juga, gitu ya, oke, putan, hutan, nggak cukup, saya tulis ke bawah ya, saya tetap pakai kalimat aslinya Pak Andreas aja ya, chuu yi, kau chau, aduh, nggak cukup lagi, kau chau saya taruh bawah ya, kau chau itu artinya hebat, kau tinggi, chau itu melampaui, ya, jadi kita bilang, di atas rata-rata orang gitu ya, itu namanya kau chau, chuu yi, yi ini adalah skill, kemampuan, chuu ini adalah masak, makanya koki disebut chuu shi, ya, nah, jadi, skill atau kemampuan, itu yi, er qi, piyao lia, cantik ya, kalau ini mungkin teman-teman sudah tahu, qi zi itu istri, ya, hutan, tidak hanya, sangat cantik, tapi juga pintar masak, oke, jadi, mereka satu kesatuan, itu, semoga menjawab pertanyaan Pak Andreas, terus yang kedua adalah, tips buat teman-teman adalah, si A dan si B, itu harus setara ya, selaras, hmm, baik, saya lanjut dulu, sampai teman-teman screenshot, saya lanjut, tadi kau chau, kau tinggi, chau itu melampaui, jadi kalau teman-teman bilang, harus ini saya artikan pintar, boleh, boleh, melampaui, sorry, saya artikan di atas rata-rata, boleh, ya, boleh, berarti hebat, gitu ya, kau chau, oke, terus, pertanyaan berikutnya, karena Pak Andreas tanya, ada tiga ya, tiga kata sambung, yang ketiga, kalau karena maka, jadi, kalau karena maka, mungkin ini sudah selesai kah, karena karena maka, mungkin saya boleh kasih tips ke teman-teman, di mana dia adalah sebab akibat, ya, mungkin bahasa misalnya, karena maka, ya, takutnya teman-teman bingung, oke, karena maka, apakah setiap kondisi, karena maka, nah, kalau saya boleh kasih tips, itu adalah sebab akibat, bisa contoh, kalau kita lihat dari kalimatnya Pak Andreas, teman-teman boleh sambil lihat ke kolom chat juga, ya, jadi mungkin nggak semua saya tulis, terutama yang baru-baru mungkin saya tulis, kalau yang dua biasa, mungkin enggak, jadi supaya kita bisa membahas semua pertanyaan yang masuk, karena Jumat lalu, saya terlalu capek, jadi, ya, maka, gitu ya, saya tidak menghadiri kelas, sebab, akibat, sebabnya, saya terlalu capek, terlalu lelah, makanya, gitu ya, jadi, akibatnya ya, saya tidak, menghadiri kelas, gitu ya, kalau ini mungkin sering ya, teman-teman ya, ya, benar, mereka satu kesatuan juga Pak, ya, semoga kejawab ya Pak Andreas, kita lanjut, jadi Pak Andreas sudah, berikutnya ada Jennifer ya, itu untuk menyatakan apa ya, itu adalah partikel sih ya, penggunanya bagaimana ya, biasanya gini, dia itu, menggabungkan dua anak kalimat, yang setara, jadi dia sebenarnya kayak, dan, tapi bukan dan, sebentar ya, ini udah ya, jadi kalau dan-nya kita, yang kita kenal, he, itu biasanya misalnya, wo, he, ha, wo, he, papa, wo, he, lau, shi, itu dia pakai he, dan, nah, kalau Ping yang kamu tanya, itu mirip-mirip dan, cuman dia itu menggabungkan anak kalimat, dengan anak kalimat, gitu, dan anak kalimatnya harus setara ya, jadi bukan sebab akibat, bukan, bertolak belakang, bukan, gitu ya, nah, Ping, kalau saya bilang dia sih, lebih ke partikel ya, cuman kan kadang-kadang, kalau diartikan, suka dibilang dan, gitu ya, oke, si Jennifer ada, contoh kalimat ya, wo shi 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 jin de, wo shi shi, ini kalimatnya dari buku ya, shema, dari bukukah, Jennifer masih di tempat, kalau iya, boleh bantu respon ya, tan, wo ping pu, si huan cuge chuan ye, tapi saya tidak terlalu suka, oh, kalau di sini, dia bukan dan, dia lebih ke tambahan, jadi, makanya kenapa saya nggak bilang, dia punya arti gitu ya, makanya saya bilang, dia punya partikel, dia adalah partikel, jadi, kadang-kadang dihilangkan pun, nggak terlalu berpengaruh sama arti, itu namanya partikel, tapi penting nggak lho shi, penting, kadang-kadang di kalimat tuh dipakai, gitu ya, biasanya, dia lebih ke penekanan sih ya, jadi misalnya, wo shi 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 jin de, dan shi wo, bing bu shi wan jhe kuan jhe kuan ye, gitu ya, jadi, tapi saya, sebenarnya, gitu ya, tidak terlalu suka, tidak terlalu suka, apa, bidang ini, gitu, nah, di situ, boleh nggak lho shi artinya sebetulnya, bukan, bukan, dia memang partikel doang, jadi, lebih ke menekankan ke orang, bahwa, walaupun saya belajar, misalnya contoh, saya belajar ekonomi, gitu ya, tapi, saya, nggak terlalu suka sih, jadi, kalau misalnya di kalimat ini, si ping dihilangkan, itu juga nggak mengurangi arti, misalnya ya, washi shi shi jin da, dan shi wo, bu shi wan chike, zwan ye, boleh nggak lho shi, boleh, mengurangi arti nggak, enggak, cuman, penekanannya aja nggak dapet, penekanan itu maksudnya ekspresi ya, ekspresi bahwa, walaupun misalnya saya belajar, contoh ekonomi, tetapi, sebenarnya, gitu ya, saya nggak suka, gitu, nah, sebenarnya itu kan sebenarnya, untuk menekankan ke orang, mengekspresikan ke orang, bahwa, iya sebenarnya, tapi saya nggak suka loh, gitu, ya, kayak gitu ya, jadi dia sebagai partikel, kalau penggunanya bagaimana, sebenarnya ya itu, lebih ke teman-teman, masih lihat, mau kasih tahu nih, kondisi saya kayak gini, tapi sebenarnya gitu ya, saya nggak suka, jadi ada, kondisi yang teman-teman, mau nekankan bahwa, sebenarnya saya nggak suka, gitu ya, karena kan orang berpikir, oh, kamu ngambil jurusan ini, pasti kamu suka, gitu, ya, oke, terus kalimat berikutnya, kalau kalimat yang ini, 我们并要参加, 并要参加, kalau ini saya belum pernah, ini kalimat kamu bikin sendiri, atau dari buku, ah, kalimat kedua ini, saya bacain dulu ya, 我们并要参加, 机会, 机会, oke, kalimat kedua, coba ya, saya lihat, ada direspon nggak, oh, nggak ada, kalimat kedua, kalau kamu bikin sendiri, terpaksa saya revisi, tapi harusnya, bukan dari buku ya, ya, kalau yang depan, mungkin maksudnya, ini kelebihan kali, ya, oke, baik, perlu direspon ya, karena saya butuh konfirmasi, ya sudah nggak apa-apa, jadi, saya cuma mau konfirmasi, ini apakah bikin sendiri, atau dari buku, ya sudah, kalau memang nggak ada respon, saya juga, nggak bisa kasih penjelasan gitu ya, kalau di sini, harusnya nggak pakai ping gitu ya, jadi, kita harus mencari, sudah, ya, tidak perlu ping sebenarnya, kalau kalimat ini, tapi kamu tambahin ping di depan, jadi kurang tepat juga, jadi aneh, gitu maksud saya ya, ini yang saya bisa jawab, bedanya apa dengan cue, nah, kalau cue itu juga partikel, tapi, dia berkebalikan, bertolak belakang, kalau ini, saya kasih tipsnya itu, bertolak belakang, kalau tadi ini, menekankan, emphasize, jadi kan, secara standar, orang pikir, kamu bekerja di sini, pasti, lama, karena suka, gitu ya, mungkin ya, udah bekerja 20 tahun, tapi nggak pernah pindah kerja, pasti kita pikir, wah, kamu enjoy banget, nah, kalau di situ, misalnya, contoh, kalau saya mau menekankan, bahwa sebenarnya enggak, nah, maka saya boleh bilang, misalnya contoh ya, ditekanin, jadi saya jawab, untuk klarifikasi itu pakai ping, boleh, gitu ya, saya tidak suka di sini, hanya, hanya, saya tidak suka di sini, dan dia pangmang, jadi, saya tidak suka di sini, karena, bosnya adalah saudara saya, jadi, dia minta tolong saya, makanya saya bantu, nah, jadi, alasan dibalik itu adalah, karena saya mau bantu bosnya, bukan karena saya senang, gitu ya, jadi, ping, boleh dipakai seperti itu, tapi kalau, ini yang kayak gini, contoh ya, contoh kalimat dari saya, ya, saya bantu dia banyak, tapi, kalau ik — tetapi, dia tidak记得 saya terboleh, begitu ya, dia tidak mengingat, kebikian saya, tidak记得 saya terboleh, nah kalau misalnya, saya bantu dia banyak, dia tidak记得 saya terbulu, dia tidak记得 saya terbulu, juga tidak记得 saya terbulu, Indonesia, air susu dibalas air tuba ya, jadi oke, saya tulisin kalimatnya ya, untuk tentang chue, jadi chue teman-teman, boleh pakai tips dari saya dia sebenarnya mirip-mirip kayak tan tapi, kalau tan kan tan, si, ta, semu-semu-semu gitu ya, mungkin teman-teman sudah sangat familiar tapi kalau chue, dia ditaruh di sebelah subjek, jadi habis subjek baru gitu ya, baru chue, nih contoh kalimatnya tadi, misalnya ya,我 bang le ta hënduo wabangle ta hënduo ta chue, gitu jadi dia posisi yang gitu nah, ini ada peribahasa namanya wang'en fu'i wang'en fu'i itu yang tadi lupa jasa atau ya, air susu dibalas air tuba wang'en fu'i wang'en fu'i wang'en lupa en' itu jasa kan'en te'en fu'i itu artinya mengecewakan i' itu adalah integritas ya integritas ini satu peribahasa yang artinya itu ya lupa jasa wang'en fu'i jadi saya udah bantu dia banyak banget tapi dia lupa disini mungkin temen-temen sering akan di diartikan sama orang sebagai tetapi tapi bener dia artinya lebih ke kayak tetapi karena berkebalikan cuman dia sebenarnya ada partikel ya wang'en fu'i itu ya wang'en lu'i itu wang'en lu'i itu dia bilang ya dia bilang gak datang jadi ya udah tunggu dia lama banget baru dia bilang gak datang pakai cuman ya kayak gitu oke ini pertanyaan dari Jennifer ya semoga saya bisa bantu ya semoga kejawab juga ya oke selesai oh kalimat yang kamu lihat dari internet hmm oke 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 kalau internet sebenarnya gini hmm internet itu jadi bebas ya siapapun boleh ketik jadi sorry ya secara validasi secara grammar kurang ya kecuali itu website-nya adalah website yang bener-bener resmi misalnya universitas apa ya jadi kalau website umum jujur kalimat yang kedua tadi kalau yang pertama bener ya kalau kalimat kedua itu memang gak begitu nah kecuali sorry satu lagi hmm yang saya tahu apa namanya anak muda China itu mereka punya bahasa bahasa gaul sendiri yang punya makna sendiri nah bisa jadi ke situ tapi kalau misalnya kamu bilang itu ambil dari buku atau itu ambil dari artikel website yang resmi saya rasa harusnya gak muncul kalimat itu gitu ya Jennifer ya nah jadi kalimat yang kedua tadi memang malah gak usah pakai ping ya sama yang tadi ya saya mau menghadiri pertemuan atau rapat juga mesti menyiapkan laporan tapi ada beberapa huruf yang perlu dieliminasi ya jadi 我们要参加 hui yi habis jia kan kamu ada ketik ji gitu ya gak ada maksudnya gak ada kalimat seperti itu ya makanya saya sempat bingung makanya mau izin konfirmasi ke kamu dulu gitu ya semoga menjawab ya jadi untuk ping sama chue saya paham juga di bahasa isia itu memang tidak ada kayak gini-ginian kan ya iya itu kenapa saya sangat meminta teman-teman untuk sering-sering nonton dari tontonan kan kelihatan tuh mereka cara mengungkapkan terus bahasa sehari-hari itu sangat membantu ya oke bu kaki Jennifer ya oke selain kita lanjut ibu Mariana ibu Mariana 老师 oh xiaohao 老师 jindian woyal wunni liang ke wunty oke jadi Mariana juga ada dua pertanyaan tui sama tui itu sama gak tui sama tui enggak beda beda ya ini sudah saya next aja ya jadi biar tui sama tui itu satu halaman ya tui itu ini kalau misalnya dipakai tui kan bisa artinya bener gitu ya tapi saya rasa bukan itu maksudnya tui bisa artinya bener iya tapi disini konteksnya harusnya bukan arti bener tapi lebih terhadap tui terus satu lagi tui ini juga kita bilang mengenai ya terhadap tapi mengenai nah terhadap sedikit berbedanya gini saya kasih contoh ya artinya apa teman-teman ini simple tapi harusnya teman-teman sudah paham tui disini artinya apa terhadap kan saya ngomong kepada dia tui disini kepada atau terhadap jadi direct to the point langsung orangnya berarti si yang dituju itu si tui yang dituju itu adalah si object sudut pandangnya beda saya si subject adalah saya si object adalah dia atau se pokoknya objek itu adalah yang dikenain action yang dikenain action berarti objek nah dimana tui ini itu si subject mengenakan si action sama si objek dan yang berperan besar disini adalah si sampai disini ini dulu ya dipahamin dulu nah sekarang saya kasih contoh tui tui yu tui yu ze jian shi kalau diartikan mirip tapi sebenarnya sudut pandangnya berbeda ya doi yu ze jian shi ni yu shemma aduh aku kan fah ni yu shemma sorry teman-teman ini ni yu shemma saya lanjutin ke atas ya biar gak balik ke halaman berikutnya jadi gak nyambung nanti ya ni yu shemma kan fah itu sudut pandang cara pandang jadi saya tulis dulu baru saya jelasin ni yu shemma kan fah kan fah kan fahnya di atas ya teman-teman sudut pandang itu namanya kan fah jadi terhadap hal ini atau mengenai hal ini mengenai hal ini kamu ada pandangan apa teman-teman saya boleh tanya gak untuk pemahaman teman-teman kalau tadi kan saya bedainnya itu pakai subject object nah sekarang pertanyaan saya di kalimat yang paling bawah ini yang jadi subject yang jadi titik berat utama pemberan utama itu subject yang jadi pemberan utama titik utama itu adalah sejian shi atau ni ayo teman-teman yang ikutin boleh kasih saya respon supaya enak kalau enggak saya jelasin sendiri saya paham sendiri gitu ya jadi maksud saya teman-teman kalau yang ditanya itu jadi kalau kita bilang 对于 sejian shi 对于 apalagi ya 对于 他的 shi pokoknya habis itu pasti adalah subject utama yang diomongin sedangkan kalau itu si subject mengenakan action ke si object misalnya saya ngomong kepada dia kalau diartikan dalam bahasa sama-sama terhadap benar enggak atau mungkin teman-teman bilang mengenai makanya itu biasanya dia sinonim lagi dengan 关于 mungkin teman-teman pernah dengar ya mengenai sama 对于 对于 sejian shi 你有什么 看法 mengenai hal ini tentang hal ini kamu ada pandangan apa gitu ya oke 谢谢 teman-teman yang sudah respon ya jadi ada Yuliana ada Ibu Lia ada ini bapak atau ibu ya Hu Hu 先生 还是 Hu 女士 ya 谢谢 terima kasih ya jadi maksud saya karena ini di bahasa Indonesia itu apa namanya tidak ada pembeda nah kalau bahasa Mandarin mereka ada pembeda jadi saya perlu teman-teman pahamin oh yeah maksudnya apa titik utamanya gitu ya wan yu diatas ya wan yu itu wan yu nya sama oh disini aja deh kan ini sama dia wan sorry wan yu disini ya wan yu mengenai oke halo mah oke sudah ya ini berarti pertanyaan pertama kayaknya ya saya lihat dulu oh ya pertanyaan dari Mariana yang pertama baik kemudian saya lanjutin lagi jadi jawabannya tidak sama ya tidak sama karena mereka tuh gak bisa saling menggantikan gitu maksudnya kalimat saya yang pertama itu gak bisa digantikan sama tu yu gak bisa ya oke terus pertanyaan kedua lalu kemarin saya lihat di buku HSK tentang perbedaan tu yu dan oh ya oke oh ada ada pembedaan oke dalam kalimat ini bisa diisi dengan oh ya jadi berarti tadi barusan saya jelasin berarti ini di pertanyaan kamu yang kedua oke baik oke terus tapi dalam kalimat 这 这 这 方面 的 情况 大家 最好 上网 去 查 一查 hanya bisa diisi dengan 关语 itu kenapa ya 老师 oke baik oke jadi satu 问题 satu 情况 ya betul kalau 情况 itu biasanya kita bilang mengenai biasanya 关语 dan 关语 itu dia lebih apa namanya lebih luas sih sebenarnya jadi bagaimana kita bisa tahu kapan mereka bisa dipakai dua atau salah satu 关 于 这 方面 的 情况 大家 最好 上网 去 查 一查 yang saya tahu mereka itu sebenarnya sama ya cuma apa namanya kalau 情况 kondisi itu biasanya kita lebih seringan pakai 关语 makanya saya bilang 关语 itu lebih luas lebih universal sih untuk menjawab kamu ya tapi kalau pembeda yang sangat spesifik dimana kamu mau minta tips untuk kapan pakai saya bantu cari ya karena tadi barusan saya jelasin bahwa sebenarnya ini mereka sinonim makanya kan kalimat atas kamu itu boleh pakai dua-duanya kalau kalimat yang kedua mengenai kondisi itu katanya cuma boleh pakai kondisi gitu 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 ya sebetul yu zhe fangmian de cing kwang juga gak salah sih sebenarnya ini penjelasan HSK di buku di bukunya dibikin kita atau dibikin orang China tapi saya bantu cari setahu saya yaitu kwang yu lebih luas jadi dia bisa kondisi apapun boleh pakai kalau doiyu biasanya wenti terus sisi yang saya tahu doiyu dia lebih sempit jadi dia biasanya sisi kayak tadi sejian si terus wenti pertanyaan masalah problem kayak gitu ya oke berarti udah kejawab ya tadi saya pikir kalimat keduanya apa ternyata udah terjelasin mengenai kwang yu oke baik kemudian kita lanjut lagi ya ya kwang yu sama tiyu artinya sama mengenai mengenai ya oke cuma kwang yu itu lebih luas teman-teman teman-teman akan lebih sering dengar kwang yu kwang yu jen shi kwang yu jen 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 kwang yu jen 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 ini berarti udah kejawab ya Mariana kita lanjut ada ibu Lina laus leopu qi hansi jen oh leopu qi ini sudah kalau sudah saya lanjut dulu leopu qi ini huruf Mandarin nya leopu leopu ini mungkin teman-teman ini bukannya baca le ya disini dia karena satu frase jadi kita baca leopu ini satu frase itu maksudnya bertiga satu kesatuan gitu ya leopu qi leopu qi itu hebat ini pertanyaan bu Lina terus ada bu Vivi loshi minggu kemarin soalnya minggunya ada tanda petik minggu kemarin ada bahas tentang nani wangji itu satu frase kalau dalam kalimat ting yi cinta jia fang xin yi disini untuk apa loshi apakah satu frase juga ting yi cinta jia fang xin ini kamu penggal dari satu kalimat lengkapnya apa saya takut ting adalah milik kalimat sebelumnya maksudnya potongan frase sebelumnya jadi blablabla ting abis itu yi cinta jia fang xin yi itu artinya dengan demikian dia memang partikel juga jadi maksud saya ting itu milik frase depan kamu ada kalimat lengkap gak ibu Vivi kalau ada boleh ya karena ini bukan ting yi cinta jia fang xin enggak harusnya yi cinta jia fang xin taja fang xin itu maksudnya dengan demikian silahkan semuanya jangan khawatir tapi ting ini harusnya milik kalimat depan makanya kalau teman-teman kopas saya minta banget kalau boleh kalimat lengkap kalau kayak gini ya itu jadinya kan agak susah jadi mungkin ibu Vivi berpikir kemarin itu kita bahas nani wangji itu satu frase mungkin ibu Vivi pikir i-nya kan huruf kedua jadi sekarang ibu penggal huruf satu habis itu i enggak bukan begitu nani wangji itu memang satu frase jadi sulit dilupakan kalau ini enggak jadi bukan setiap maksudnya setiap i itu ada frase ini silahkan coba dicek kembali kalimatnya kalau bisa lampirin full kalimat dari depan sampai frase ini coba saya lihat ada tanggapannya enggak oh enggak ada baik enggak apa-apa paling itu jadi jujur ini bukan yang ibu tanya ini bukan satu frase tapi ting milik yang depannya pasti oke saya lanjut lagi ini ini ada pertanyaan berikutnya dari ibu Ginta langsung mau tanya apa bedanya ufa punang bukan bukan ufa itu tidak bisa lebih apa namanya sinonim dengan punang ufa ufa itu dia bahasa bahasa kayak kita bilang lebih advance lebih bahasa kayak tata bahasa banget gitu ya ufa tapi dipakai enggak kadang-kadang sehari-hari ada ufa ini disini mereka sinonim nah sekarang teman-teman saya mau tanya dulu kita belajar punang neng disini artinya apa tidak bisanya artinya apa pertama karena tidak available gitu ya jadi neng disini adalah available available available-nya karena ada waktu atau kesehatan sehat jadi misalnya saya enggak bisa ke rumah kamu karena enggak ada waktu karena sorry lagi enggak enak badan itu kita pakai punang jadi orang paham oh iya bukan sengaja enggak mau datang tapi pasti karena ada halangan ya available atau kita bilang halangan terus yang kedua neng dia bisa untuk satu kemampuan ya tapi dicantumin sama batasannya contohnya apa misalnya jadi kemampuan disini maksudnya daya tampung orang yang bisa minum 10 botol arak itu berarti kan hebat banget ya, pinter minum nah itu berarti ada yang dibahas disini satu kemampuan dan teman-teman dikasih tau batasan kemampuannya seperti apa gitu maksudnya dan kemampuan ini ya jam terbang juga kan minum 1, abis itu berlatih 2, 3, 4 jadi kalau misalnya teman-teman mau nyatakan bahwa seseorang itu mampu dan dia itu mendapatkan satu batasan, batasan misalnya lulus, misalnya contoh 10 botol arak itu kan ada satu ukuran maka teman-teman pakai 6 dan dia sinonim dengan ufa ufa就是不能 nah kayak gitu nah kalau不可以 silahkan di screen shoot dulu ping ping maksudnya cuma xie nya kurang jelas ya oh ya 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 saya tulis agak gedean ya ping nih tulisannya agak besar ya ping oke silahkan di screen shoot dulu saya lanjut ya peran berikutnya dari tadi siapa ginta ginta ya oke ini sudah nah kita lihat bu可以 bu可以 itu tidak boleh lebih mengandung makna larangan jadi teman-teman cukup ingat kalau可以 itu biasanya lebih ke izin jadi bu可以 itu tidak boleh lebih ke dilarang gitu ya zhe bu可以 chou yian dilarang tidak boleh merokok bu可以 kalau lagi ujian misalnya ya bu可以 gak boleh ngomong gitu bu可以 tidak boleh beda dong sama yang tadi kalau ini kan tidak bisa tidak bisanya karena mungkin gak ada waktu mungkin gak sehat ya lagi gak enak badan sama satu lagi bu neng he si ping ti jau misalnya kalau misalnya kita bilang oh bu neng he nema tu jau bu neng nah gak bisa karena misalnya saya gak bisa minum gitu ya bu neng jadi memang apa sih availablenya kapasitas tubuhnya memang gak bisa gitu ampun tapi kalau bu可以 itu lebih ke tidak boleh artinya tidak diizinkan ya bu可以 chou yian bu可以 shou wa contoh ya oke nah pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya chun shi ji shi sama an shi oke chun shi itu tepat waktu chun shi on time on time ya tepat loh ta heng jun shi berarti orangnya on time ta heng jun shi orangnya tepat orangnya tepat waktu ya misalnya kita bilang oke kita 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 mulanya tepat waktu jadi gak molor-molor kalau bilangnya mulai 7.30 ya mulai 7.30 tidak 7.31 tidak itu namanya jun shi kalau satu lagi oke gak cukup teman-teman silahkan di screenshot dulu jih shi jih shi itu sama sih tepat waktu teman dia tepat waktunya bukan artinya yang kita bahas sekarang ya jih shi itu di waktu yang tepat sebenarnya ya jadi mungkin teman-teman nanti catatnya adalah di waktu yang tepat ini sudah oke saya lanjut dulu ya jih shi itu waktu yang tepat kalau kita bilang di bahasa sisi ya jih shi jadi kalau misalnya teman-teman 老师 明天 我们 即时 开始 jih shi joh shi joh shi joh shi joh shi joh joh, joh di waktu yang tepat l Kok 過去 Kita berkata, kita berkata... Nah kalimat berikutnya adalah Jadi kita perlu Menyiapkan Maksudnya bersiap-siap Di setiap waktu gitu Di waktu yang tepat Jadi di waktu yang kita harus Ujian kita udah siap Itu maksudnya Mempersiapkan waktu Membuat persiapan Cuma ini persiapan Membuat persiapan Setiap waktu Kira-kira kayak gitu ya Setiap waktu itu maksudnya di waktu yang tepat Dia mau ujian ya sudah Saya sudah siap Sudah ready gitu ya Jadi itu setiap waktu Di waktu yang tepat Sesuai ya misalnya Langsung mau ujian ya Dia yang nentuin kan pasti ya Nah kayak gitu Di setiap waktu Yang tepat Itu namanya Ji-shi Nah terus satu lagi An-shi Kalau an-shi itu artinya Rutin Rutin Jadi disiplin Ikutin waktu Itu namanya An-shi Ini sudah Kalau sudah saya Tulisin satu lagi Pertanyaannya adalah An-shi An-shi Halo Oke Baik Satu lagi ya An-shi Kalau an-shi ini nanti Misalnya kayak makan obat Itu harus sesuai waktu Gitu ya Jadi kita bilang tepat Waktu Kayak obat tuh sehari Misalnya harus Tiga kali Nah itu namanya An-shi Misalnya kita ke dokter Terus dokter bilang Oh Ni Ni没有什么问题 Nah我给你 Kai-ke-yau Nihau An-shi Č-shi Yau Nah itu namanya An-shi Eh sorry An-shi Ya mungkin Kalau diartikan Kita bilang Tepat waktu Gitu ya Tapi tepat waktunya Bukan yang tadi ya Bukan Konteksnya beda Jadi ini Tiga-tiganya beda ya An-shi Disini tuh lebih ke Sesuai waktu Kita bilang Sesuai jadwal Sesuai waktu Contoh yang paling simple Adalah itu Yiseng Yau Bingren An-shi S-hi Yau An-shi S-hi Yau Minum obat Sesuai jadwal Kalau gitu Boleh gak Lalu shi An-shi Č-fan Betul Jadi kalau Makan Makannya teratur ya Waktunya ya Misalnya Pagi jam berapa Siang jam berapa Sore jam berapa Contoh ya Nah itu namanya An-shi Č-fan Misalnya teman-teman Ada keluhan ma Kekitu Konsul ke dokter Dokter bilang Makan yang teratur ya Nah kalau gitu Makan yang teratur Kita bilang An-shi Č-fan Makan yang teratur Jadi tidak telat-telat Gitu namanya Ya oke Semoga kejawab ya Ini pertanyaan dari Ginta Ya waktunya sesuai aturan Itu namanya An-shi Ini ibu dokter ya Iya bener bu Jadi kalau ibu mau kasih resep Ke pasiennya Kalau bahasa Mandarin Pakai ini ya An-shi Č-yau An-shi Č-fan An-shi Sui-jau Tidur Sesuai waktunya Gitu ya Jangan hari ini Tidurnya pagi Besoknya tidurnya Subuh Gitu ya Nah itu namanya An-shi Ya memang Kalau kita bilang Tarik Artinya tuh Seolah-olah Mirip ya Tepat waktu Tepat waktu Tapi penggunaannya Dan konteksnya Beda Ya Oke Silahkan di screenshot dulu Oh tadi Ini ibu fifi Lousi yang tadi Lengkapnya Womenda Ce Chula Dia Womty Dan Bing Buse Tepat Bia Yen Jeng Kua Jeng 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 Jadi di depannya itu Maksudnya Mobil kita Ada sedikit Masalah Tapi Bukan masalah Yang Serius Gitu Ya Heng Kua Jeng Jeng Dengan sangat cepat Akan terselesaikan Nah Maksudnya gini Setelah mendengar info Kayak gini Jadi gini loh Saya mau bilang sama teman-teman Teman-teman Mobil kita ada masalah Tapi masalahnya Gak terlalu serius ya Dengan sangat cepat Kita akan selesaikan Nah Baru Setelah teman-teman Dengar Gitu ya Oh Berarti disini ini Bu Vivi Jadi Thank you ya Kasih saya kalimat lengkap Kalau gak saya bingung Mau jelasin ya Jadi ini Maksudnya gini loh Habis denger Ting I-nya disini adalah I-ho Cuma dia singkat Bu Jadi Ting Kan tadi denger info itu I-nya adalah I-ho Cuma Ho-nya dia Hilangin Jadi ting I-ho Setelah mendengar Silahkan Ngohon Teman-teman itu Lega Karena kan Aduh Mobil ada masalah kan Ada orang tuh Panikan Dia akan panik kan Nah Maksudnya gitu loh Jadi Si orang yang ngomong ini Maksudnya gini loh Dia kasih tau Real kondisi Mobil ada masalah Tapi gak Gak terlalu serius Kita akan segera Selesaikan Setelah kalian denger Silahkan Kalian tuh Jangan khawatir Nah habis itu Kalian berikutnya juga Enak Jadi ini bener-bener Orang tuh Dia menenangkan Makanya dia bilang Ting Jadi setelah denger Tolong teman-teman Lega Berarti kan Orang setelah denger Begitu Akan lega kan Karena tidak ada Perubahan apapun Walaupun Mobil kita ada masalah Jadi Mohon semuanya Jangan khawatir Gitu Maksudnya ya Ini berarti kejawab ya Bu Vivi ya Jadi bukan Disini I-nya bukan satu frase Ya Malah dia disingkat Ya Dari Iho Disingkat jadi I Gitu Baik Bisa Selain Kita lanjut ya Pertanyaan berikutnya Tadi Sampai mana ya Sampai Bu Vivi Terus Ginta ya Oh Ginta udah semua ya Anshi Oke Terus Lanjut Wah hebat Tadi teman-teman Ini masih Peran-peran awal ya Jadi begitu mulai Langsung Banyakan Udah setor Pertanyaan Bagus-bagus Karena ini Saya lihat Ketikannya Di 1506 Soalnya ya Terus di bawahnya Ada teman-teman Merespon saya Gitu ya Ada yang bilang Wohen How Terus Cai Jali Bu Lili juga Cai Jali Ini ada Bu Lina juga Cai Jali Oke Baik Gak apa-apa ya Saya lanjut lagi Pertanyaan berikutnya Kita masih ada sedikit Waktu Yang belum sama Misalnya yang di bawah-bawah Pertanyaan sama Minggu depan Di post ya Jadi begitu mulai Langsung post Karena saya baca Selesai urutan ya Jadi tidak lihat-lihat orang Gitu ya Bersi Bersi Oke Bu Lina di bawahnya Terus di bawah-bawah Terus di bawah-bawah Tapi kalau Kalau Itu yang saya tahu Biasanya Anak muda Taiwan Terutama ya Mereka tuh Sangat Apa Ekspresif Jadi mereka akan bilang 超级 Wah 超级 Siwan Cokli 超级 Siwan Joe Jelun Misalnya ya Joe Jelun Barusan konser di Singapura Nah Jadi Fansnya Harusnya dengan Sangat ekspresif Akan bilang 超级 超级 itu artinya Super Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Ya Jadi boleh Boleh digantikan ya Ok Ya Itu Semoga Menjau Bia Bulina Dan Sky lagi Teman Teman 因为我们 时间到了 所以 如果大家 有 问题 还没 回答的话 大家 可以 下星期呢 赶快 写到 我们的 评论区 那我们 先到此 结束 谢谢大家 谢谢班长 Bye bye 再见 Bye 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 bye